Laksana Tri Handoko menjadi Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI setelah dilantik oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia pada 31 Mei 2018. Bagaimana sepak terjang pria kelahiran malang ini hingga akhirnya menjadi Kepala LIPI? Handoko, demikian panggilan akrabnya, mendapatkan gelar sarjana di bidang fisika Universitas Kumamoto Jepang. Handoko kemudian melanjutkan studinya di Universitas Hiroshima Jepang dan mendapatkan gelar master dan doktornya. Memulai karirnya tahun 1987 sebagai peneliti di Pusat Penelitian Fisika, menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian Informatika LIPI, dan Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik LIPI, hingga sekarang menjadi Kepala LIPI. Pria yang memiliki hobi fotografi ini telah meraih ragam penghargaan nasional maupun internasional. Menjaga amanah yang telah diberikan, Handoko ingin menjadikan LIPI sebagai lembaga riset yang mengglobal dan memasyarakat. Terima kasih telah menonton!